Di timur pacar cerah gemenakan Mengusir kabut kita Mengbuka kaum muslim ini Tinggalkan peraduan Lihatlah matahari dalam ini Di buku timur sana Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih 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 Ukuah dalam tata perasaan Bukanlah sesuatu hal yang mudah Banyak tantangan dan menggodaran Ada satu kaedah yang mungkin Kita bisa pahami bersama Selama tidak ada kepentingan duniawi Padahal punya ukuah Bisa dibangun dengan indah Namun jika sudah ada kepentingan Kepentingan duniawi yang memikat Ukuah bisa jadi Menjadi rentan Dan mudah rusak Banyak orang yang memperbutkan jabatan Untuk membuktikan siapa Yang paling berpuasa Memperlukan harta untuk membuktikan Siapa yang paling berpengaruh Berbeda hebat Untuk membuktikan Siapa yang paling berilmu Pada akhirnya Semuanya itu tidak bermanfaat Sama sekali Tidak ada sedikit pun kebaikan dalam perkecahan Kecuali hanya menorahkan luka Di tubuh umat Yang membuatnya lemah Dan terkadang menyebabkannya rombong Dari sirah nabawiyah Kita bisa mengambil Iblah dan pelajaran Bahwa riak-riak konflik Mulai tampak Di sudut omus ini Justru pasca terjadinya Perang badan Pasca kemenangan Dan didapatkannya Harta Pasar perang Namun Jika kita mampu Memanage Mengelola Dan membangun Kepuat dengan baik Maka kita akan mampu Menghadapi setiap bahaya Yang mengancam umat Kuncinya Agar pada ketulusan Jika kita mengawali Sebuah amal Dengan ketulusan Maka akan Banyak yang bisa Kita lakukan Menggambung Kepuat yang banyak Dan menyatukan Kepuatan yang luas Tentang ketulusan Kita bisa belajar Banyak dari Kaum Amsar Dalam keikhlasan Mereka mengisikan Apa yang mereka punya Untuk kaum Muhajir Mereka bahkan Lebih menanggarkan Para tamu mereka Tersebut Di atas kebutuhan Bibi dan keluarga mereka Betapa hebatnya Okuah yang terjadi Antara Amsar dan Muhajir Hingga Allah SWT Mengabandikannya Di dalam Al-Quran Ukuah yang terjadi Di antara keduanya Berasaskan Ketulusan Sebagai berfirman Allah SWT Dalam Quran Surah Al-Hashya Ayat 9 Dan orang-orang Yang telah menempati Kota Madinah Dan telah berhimat Atau Amsar Sebelum kedatangan Mereka Muhajir Mereka Amsar Mencintai orang Yang berhijar Kepada mereka Muhajir Dan mereka Amsar Tidak menaruh Inilah Dalam hati mereka Terhadap apa-apa Yang diberikan Kepada mereka Muhajir Dan mereka Mengutamakan Orang-orang Muhajir Atas diri mereka sendiri Sekalibu mereka Dalam kesusahan Dan siapa yang Menjadi penihara Dari ketikiran dirinya Mereka itulah Orang-orang yang beruntung Dalam ayat tersebut Ada tiga sikap Ukwah Yang ditunjukkan Bawa masalah Terhadap Muhajir Yang pertama Adalah mencintai Yang kedua Dan memberi Dengan tulus Dan yang terakhir Yang mengutamakan Muslim yang lain Meskipun dalam Keadaan susah Sikap seperti inilah Yang membuat Generasi sahabat Senantiasa terhimpun Dalam jadilan Persaudaraan yang kuat Membuat mereka Disegani Memiliki Maruah Dan tepat Kokoh Menghadapi Ujian dan Ancaman Marilah Kita bersama-sama Menguatkan Kembali Semangat untuk Membangun Peradaan Islam yang baru Marilah Kita Lubang pandangan Kita terhadap Dunia Jangan Jadikan Ia Beban Yang menghitungkan Setiap detik Dan menit Kehidupan kita Marilah Kita Menjadikan Tujuan utama Eksistensi Kita Dunia Untuk Menegakkan Kalimat Allah Di muka Untuk Merealisasikan Islam Membunyikan Islam Mewujudkan Islam Sebagai Rahmatan Lila Adami Dan Marilah Kita Memperbaiki Hubungan Antara Sesama Kita Antara Satu Kelompok Yang lain Antara Satu Organisasi Islam Dengan Organisasi Islam Yang lain Mari Kita Tumpukan Keterusan Dalam Dabuk Agar Rahmat Dan Biming Allah Subhanallah Kita Terakhir Dan Menunjukkan Cita-cita Besar Di atas Semoga Allah Subhanallah Mengadubahkan Kebaikan Untuk Kita Semua Sebagaimana Yang telah Allah Subhanallah Nugerahkan Untuk generasi Sahabat Sebelum Alhamdulillah 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati